Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak ini adalah pertemuan kita yang kedua Setelah minggu kemarin kita perkenalan ya Nah seperti yang sudah ibu singung di minggu kemarin Kalau semester ini materinya itu ada tiga Nah sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama Nah untuk materi pertama ini dan mungkin yang kedua juga Kita belum masuk ke materi tentang peristiwa bersejarahnya ya Jadi kita masih mengupas dulu sejarah itu apa sluk beluknya Nah mungkin untuk pengertian sejarah dan lain sebagainya Cara berpikir itu sudah kalian bahas di sejarah Indonesia Nah sekarang sama ibu, ibu akan lebih memperdalam Hal-hal penting lainnya Nah salah satunya yang paling penting di dalam sejarah itu adalah sumbernya Jadi sumber sejarah Nah itulah yang akan kita bahas Oke tanpa berlama-lama kita akan mulai ya Nah oke kita yang pertama akan bahas tentang sumber sejarah Sebelum kita ke materi, ibu pengen kalian coba flashback ya Sebelum kalian jadi siswa SMA Kalian sekolah di mana? Nah pasti kalian dimulai dari pendidikan TK dulu Setelah TK SD Setelah SD kalian SMP dan sekarang kalian di SMA Nah dari jejak-jejak tersebut Pasti ada peninggalannya kan Nah apa itu peninggalannya? Adalah ijasa Nah itu adalah jejak kalian Nah dari jejak-jejak itu suatu hari itu akan menjadi sumber Sumber sejarah Nah sama dengan peristiwa-peristiwa bersejarah juga Dengan adanya jejak-jejak masa lalu Nah itu akan menjadi sumber sejarah di masa depan Setelah menjadi sumber Nanti jejak-jejak tersebut itu direkonstruksi Direkonstruksi arti dibangun kembali oleh seseorang yang kita sebut dengan sejarawan Jadi dari jejak kemudian menjadi sumber Dan setelah direkonstruksi sumber tersebut menjadi fakta sejarah Nah jadi bedanya apa antara sumber sejarah dengan fakta sejarah? Nah sumber sejarah itu adalah alat yang digunakan untuk menggali informasi Untuk mengetahui tentang suatu peristiwa sejarah Nah itu adalah sumber sejarah Tapi ingat ya Kalau sumber sejarah itu bukanlah sejarah Jadi yang membuat sumber sejarah itu menjadi sejarah adalah sejarawan Karena jika sejarawan tidak merekonstruksi ulang Nah sejarah tersebut Hanyalah menjadi serpihan-serpihan jejak di masa lalu Nah jadi itu pengertian dari sumber sejarah ya Nah sekarang kita lihat Kalau sumber sejarah itu Kita akan bagi dua Nah sumber sejarah itu bisa kita bedakan Berdasarkan sifatnya Dan berdasarkan bentuknya Nah untuk minggu ini Kita akan bahas tentang sumber sejarah Berdasarkan sifatnya Jadi sumber sejarah berdasarkan sifatnya Itu ada dua Yang pertama adalah sumber yang bersifat primer Dan yang kedua bersifat sekunder Nah sumber primer itu didapat dari orangnya langsung Yang hidup di masa tersebut Dan dia melakukan wawancara dan lain sebagainya Sehingga dia betul-betul menceritakan apa yang dia lihat langsung Yang dia alami Nah sehingga kita misalnya di orang-orang yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut Jadi tahu betul seperti apa peristiwa yang dialaminya Selain dari orang yang mengalami Kita juga bisa mendapatkan sumber primer itu dari dokumen-dokumen sah Yang betul-betul ada pada saat jamannya Atau bisa juga berupa benda-benda yang ada pada masa tersebut Atau juga rekaman dari Entah itu rekaman suara Ataupun rekaman video Yang betul-betul memperlihatkan peristiwa yang terjadi Sebagai contoh Untuk sumber yang berasal dari Orang yang mengalami langsung Atau kita sebut sebagai saksi sejarah Nah kita bisa sebutkan Seperti yang pernah menyaksikan Reformasi pada tahun 1998 Dimana pada saat itu Soeharto digulingkan Misalnya Dia adalah seorang mahasiswa yang ikut demo Nah sekarang Beliau itu menceritakan bagaimana jalannya demo di gedung DPR dulu Dalam menggulingkan kepemimpinannya Soeharto Nah dia adalah sumber primer Karena dia menyaksikan langsung Seperti apa sih Jalannya reformasi pada saat itu Demonya dan lain sebagainya Nah itu contoh untuk saksi sejarah Yang kedua Sumber primer Yang dalam kategori dokumen sah Misalnya adalah naskah proklamasi Nah pada saat itu Kita tahu Bahwa naskah proklamasi Itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno Nah setelah itu Diketik oleh Sayute Melike Contoh lainnya Itu bisa juga berupa Koran-koran yang berasal dari masa tersebut Jadi misalnya ada jurnalis yang menuliskan Peristiwa yang tadi Peristiwa 1998 Nah jadi betul-betul jurnalis tersebut Datang ke lokasi demo Dan dia menuliskan langsung Seperti apa kejadian demo Pada saat 1998 tersebut Nah itu juga bisa termasuk Kedalam sumber Primer Nah terus Yang terakhir itu Sumber primer Contoh sumber primer Yang berupa benda Nah disini banyak ya Sumber primer yang bisa berupa benda Itu misalnya Candi Terus prasasti Terus foto Terus video Dan lain sebagainya Yang berasal dari Masaknya Tapi perlu diingat Sumber primer juga tidak harus asli fisiknya Tapi Yang harus asli itu adalah informasinya Misalnya Misalnya fotokopi dari Naskah teks proklamasi Atau foto dari naskah teks proklamasi Itu masih disebut sebagai sumber primer Hanya saja Bentuknya Yang sudah tidak asli Tapi informasinya masih asli Kita akan bahas tentang sumber sekunder Nah kalau sumber sekunder itu Didapatkan dari sumber yang bukan Pada masanya Jadi misalnya Ada orang Yang meneliti Tentang Satu peristiwa Nah dia tuliskan Tapi sumbernya bukan dari Dia mengalami langsung Tapi dia mencari berbagai Macam sumber Lalu dia tuliskan Dan dijadikan buku Misalnya Jadi dengan kata lain Sumber sekunder Adalah Sumber yang Keterangannya Diberikan oleh orang lain Dimana seseorang tersebut Tidak menyaksikan Atau mengalami peristiwanya Jadi kesimpulannya Nah kita bisa lihat Bahwa sumber sejarah itu Berasal dari Jejak-jejak masa lalu Yang kemudian Dijadikan sumber sejarah Oleh seorang sejarawan Dan kemudian direkonstruksi Setelah direkonstruksi Itu muncullah yang namanya Fakta sejarah Nah fakta-fakta sejarah Yang masih berceceran Yang masih serpihan-serpihan Ini kemudian Nanti akan disatukan Oleh sejarawan tersebut Sehingga Menjadilah satu Sejarah Yang kita kenal Seperti Sekarang Nah Untuk sifatnya Tadi kita sudah bahas Ada dua Sumber primer Dan sumber sekunder Sumber primer Itu berasal dari Masanya Seperti saksi sejarah Foto Atau rekaman Atau video Atau juga bisa juga Berupa Koran Yang ditulis oleh Jurnalis Yang menyaksikan langsung Seperti apa Peristiwa tersebut terjadi Nah sedangkan Sumber sekunder Itu adalah Sumber Yang didapat Dari keterangan Sumber lainnya Kemudian Dia tulis Nah Menjadi Menjadi Sebuah buku Atau Menjadi Sebuah Artikel Nah itu adalah Sumber sekunder Kalau misalnya Ada pertanyaan Silahkan Tuliskan Pertanyaan kalian Di grup Nanti akan Ibu jawab Jangan lupa Setelah menonton Video ini Kalian catat Poin-poin penting Yang tadi Sudah ibu Paparkan Nah setelah itu Jangan lupa Difotokan Dan kemudian Kirim Ke Google Classroom Nah Secepatnya ya Karena Ibu memberikan Batas waktu Sehingga Kalau kalian Tidak mengumpulkan Itu akan Terlambat Dan mengurangi Nilai Oke Sampai disini Pertemuan kita Hari ini Sampai ketemu Minggu depan Dengan pembahasan Selanjutnya Ya Akhir kata Ibu ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih пер75 Sampai jika SampaiSampai